Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau hebat Bagi ku Selamanya Kau hebat Bagi ku Selamanya Kau hebat Bagi ku Kau hebat Bagi ku Selamat menikmati Selamat menikmati Berbagi atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga kami Tuhan bekerja dalam keluarga kami Khususnya tentang peran seorang ayah, papi dalam kehidupan keluarga kami khususnya dan anak-anak kami Saat ini papi saya sudah berpulang ke rumah bapak Kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu Saya khususnya sebagai anak merasa kehilangan sosok ayah Dan juga menantu dan cucu-cucu juga merasa kehilangan seorang opa, seorang ayah Tapi yang patut dibanggakan dari seorang ayah adalah Beliau meninggalkan warisan bagi kami Legacy bagi kami, anak-anaknya dan keluarga kami Bahwa salah satunya adalah tentang kasih yang tak bersyarat Beliau dalam kesehariannya selalu mengasihi dan melayani mamih Ini merupakan salah satunya Bagaimanapun kondisi mamih, baik atau buruknya Tetap papi mengasihi dan melayani dengan tulus, dengan senang hati, dengan sigap selalu melayani mamih Maupun dengan kondisi tubuh yang semakin menurun di usia yang menginjak 80 tahun Beliau merasa kesusahan kadang-kadang untuk melayani mamih Tapi beliau selalu berkata siap Itu merupakan kesenangan beliau untuk melayani mamih Beliau merasa bahagia Itu salah satu wujud kasih yang tak bersyarat Maupun kondisinya semakin menurun Tapi beliau tetap mau melayani dengan segenap hati Dengan tulus, dengan kasih Di saat akhir hidupnya Ketika di ruang ICU Ketika dokter memberi kabar Kalau kondisi papi tidak begitu baik Semakin menurun Di saat-saat yang tak terduga papi Masih memikirkan kondisi mamih di rumah Itu dengan siapa Apalagi mamih sempat di akhir bulan Juli kemarin Sempat jatuh Dan patah tangannya Jadi beberapa aktivitas memang tidak bisa dilakukan secara mandiri Jadi papi selalu menolong mamih Jadi papi memikirkan mamih Mami dengan siapa di rumah Mami bisa gak sendiri Mami bisa gak Jadi maupun kondisi semakin menurun Dengan nafas yang Tersengal-sengal Tapi beliau tetap memikirkan Dan istrinya memikirkan mamih Bagaimana kondisi mamih Karena beliau paham betul bahwa mamih Adalah orang yang tidak bisa sendiri Sangat tergantung dengan papi Apa-apa yang dilakukan harus dengan papi Apa-apa yang dikerjakan harus bersama dengan papi Papi merupakan suami yang siap Sigap dan siaga untuk mamih Dan beliau merasa bahagia sekali Untuk bisa melayani mami Ada juga di suatu momen Sudah lama terjadi ketika dulu kami Baru pindah dari rumah papi Ke rumah kami sendiri Dan anak kami baru berumur Kurang lebih dua bulan Tiba-tiba suatu siang Siang hari, tengah hari Di jam-jam sibuknya papi Itu papi menyempatkan Datang Tiba-tiba datang ke rumah kami Padahal itu di jam-jam sibuknya Yang sedang bekerja Tengah hari Belum nanti ada tamu Itu jam-jam hektiknya beliau Beliau datang ke rumah kami Menanyakan kabar gimana Lin Kabarmu Kabar cucu Kabar Jeffrey Karena sudah lama tidak bertemu Kita sudah berpisah rumah Papi tetap dengan bahagianya Menanyakan kabar Anaknya dan cucunya Menantunya Kondisi rumah bagaimana Baik-baik Dan juga beliau Membawakan Sedikit kebutuhan Buat cucunya juga Saya Sebagai Anak menantu juga Mempunyai Kesan yang mendalam Dari seorang Papi yang Begitu Mencintai Keluarganya Anak-anaknya Dan cucu-cucunya Sering saya melihat Dalam Aktivitas Setiap harinya Yang saya nangkap Papi itu Satu adalah Seorang Pendoa Kadang-kadang Kalau Ada hal-hal yang harus Saya bantu Kalau masuk kamar Papi itu sering Kalau jam 12 siang Itu berdoa Itu Tidak pernah dia lupakan Hubungan Untuk Terus Dekat dengan Tuhan itu Begitu melekat Di hatinya Papi Bahkan Sempat Suatu saat Ketika kami ada Pekerjaan di Jakarta Saya satu kamar Sama Papi Itu sudah Tengah malam Papi itu terbangun Dan dia Berlutut Berdoa Lama sekali Dia begitu Merindukan Kasih Tuhan Untuk dekat Lebih lagi Kepada Tuhan Dan saya pun Melihat bahwa Beliau ada Benar-benar Mengasihi Tuhan Benar-benar Seorang Pendoa Yang terus Membangun Hubungan yang baik Setiap harinya Yang kedua Yang bisa saya Lihat bahwa Papi itu adalah Seorang pekerja keras Dari pagi Siang Maupun malam Setiap ada Pekerjaan Papi itu Selalu Tanpa mengeluh Bekerja Untuk Menghidupi Keluarganya Meskipun Umurnya Sudah tidak Muda lagi Bahkan Beberapa bulan Sebelum Beliau dipanggil Tuhan Dia masih terus Bekerja Menanyakan Apa lagi Yang saya harus Kerjakan Padahal Kondisi Di situ Sudah Sebenarnya Harus Istirahat Tetapi Memang ada Hal-hal Yang Pekerjaan Yang tidak Bisa dihandle Oleh Saya sendiri Akhirnya Papi Yang harus Menanganinya Jadi Papi Memberikan Teladan Yang baik Buat Anak-anak Dan Cucu-cucunya Dengan Bekerja Keras Dan Terus Berdoa Mengharapkan Kasih Tuhan Sehingga Kita bisa Hidup Di dalam Anugerah Tuhan Puji Tuhan Di dalam Saat-saat Terakhirnya Ia tetap Setia Mengikut Tuhan Terus Melayani Tuhan Di dalam Kondisi Yang sangat Terbatas Kami percaya Bahwa Papi Sudah Meninggalkan Teladan Yang baik Untuk Kami Teruskan Untuk Terus Bekerja Dan Terus Berdoa Menjalin Hubungan Setiap Hari Bersama Dengan Tuhan Kami 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 Di keluarga Ini Yang Mempunyai Seorang Ayah Yang Luar biasa Dan Kami 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 Apapun Kondisi Keluarga Kami Beliau Tetap Percaya Bahwa Tuhan Beserta Dengan Kita Semua Dalam Keluarga Kami Dan Selalu Mengasihi Kami Melayani Tuhan Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hatinya Seperti Yang Kami Lihat Bahwa Papi Adalah Seorang Pendoa Itu Yang Menjadi Kekuatan Secara Pribadi Bagi Saya Dan Pada Akhirnya Saya Belajar Mencontoh Hal Yang Baik Yaitu Berdoa Memang Kelihatannya Kita Berdoa Itu Biasa Biasa Saja Tetapi Kalau Kita Sungguh Berdoa Kita Membangun Hubungan Yang Baik Pasti Tuhan Menyertai Dan Menjaga Kita Sekalian Contoh Yang Papi Berikan Secara Pribadi Bagi Saya Itu Saya Lakukan Mulai Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Mulai Aktif Untuk Bangun Pagi Pagi Berdoa Mencari Tuhan Setiap Hari Jam Lima Pagi Saya Mulai Setel Alarm Dan Belajar Untuk Membangun Mesbah Doa Dan Memang Di dalam Kita Membangun Hubungan Banyak Sekali Hal Rintangan Tetapi Saya Mengingat Bagaimana Papi Menjadi Contoh Untuk Terus Berdoa Dan Itu Saya Lakukan Dan Melalui Doa Yang Setiap Pagi Kami Naikkan Kami Bersyukur Ada Anugerah Tuhan Bagi Kami Berkat Dan Kebaikan Tuhan Tak Hati Hentinya Itu Mengalir Dalam Kehidupan Kami Memang Doa Itu Memang Besar Kuasanya Jadi Kalau Kita Benar-benar Berdoa Dengan Segenap Hati Kita Berserah Penuh Dengan Kuasa Tuhan Mau Bekerja Dalam Hidupan Kita Kita Yakin Bahwa Tuhan Berdaulat Atas Hidup Kita Kami Berdua Yakin Bahwa Tuhan Juga Akan Mencurahkan Berkatnya Mencurahkan Kasihnya Buat Kami Semua Tidak Luput Buat Anak-anak Kami Juga Dan Juga Mami Kami Tuhan Pasti Juga Pelihara Kami Maupun Sebagai Kepala Keluarga Papi Sudah Tidak Ada Tetapi Kasih Tuhan Sebagai Papi Kami Yang Lebih Dari Segalanya Selalu Menjaga Kami Mengasihi Kami Suatu Kebesaran Tuhan Kami Sungguh Bangga Punya Tuhan Yesus Yang Luar Biasa Dan Ada Juga Beberapa Masa Yang Kami Tidak Duga Duga Saat Papi Berpulang Kami Merasa Bahwa Mami Akan Sangat Kehilangan Mami Akan Merasa Sedih Akan Down Tapi Hal Itu Apa Yang Kita Pikirkan Tidak Terjadi Itu Adalah Mujisat Bagi Kami Karena Mami Yang Sangat Tergantung Dengan Papi Amat Sangat Tergantung Bisa Dibilang Tapi Mami Bisa Dengan Santai Dengan Kasih Dengan Tulus Menerima Bahwa Papi Sudah Tidak Ada Dan Melalui Hari-hari Kurang lebih Dua Minggu Ini Khususnya Saya Yang Hampir Selalu Mendampingi Mami Kuat Dan Malah Bisa Dibilang Saya Lebih Bisa Cepat Menangis Kalau Mengingat Papi Kalau Mami Tidak Begitu Dan Itu Suatu Mujisat Yang Tuhan Berikan Buat Keluarga Kami Dan Mami 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 Merasa Lebih Aman Lebih Nyaman Jika Berada Di Ruangan Yang Mereka Biasa Lalui Bersama-sama Di rumah Itu Suatu Kasih Yang Tuhan Berikan Buat Keluarga Kami Khususnya Buat Mami Awal Saya Mengenal Istri Saya Itu Kami Bertemu Di Gereja Ketika Masih Mahasiswa Dulu Saya Datang Dari Daerah Dan Berkuliah Di Salatiga Ketika Beberapa Waktu Ada Pengumuman Bahwa Untuk Membutuhkan Angklung Dan Kolintang Dan Saya Mendaftar Menjadi Pemain Angklung Puji Tuhan Melalui Pelayanan Angklung Itu Saya Diberkati Dan Di Salatiga Saya Bisa Melayani Tuhan Awal Pelayanan Saya Itu Untuk Melayani Di Bidang Angklung Lama Berwaktu Saya Bertemu Dengan Istri Saya Dan Akhirnya Singkat Cerita Kami Bisa Berkomitmen Untuk Lebih Lagi Membangun Suatu Hubungan Yang Lebih Jauh Setelah Kami Menikah Sebagai Pasangan Muda Tentunya Kami Mempunyai Kerinduan Untuk Segera Mendapat Ngomongan Berjalannya Waktu Kami Terus Berdoa Di Tahun Pertama Kami Menikah Kami Belum Mempunyai Anak Dan Kami Terus Berdoa Biar Suatu Saat Nanti Tuhan Memberikan Tepat Pada Waktunya Puji Tuhan Setelah Satu Dua Tahun Menikah Akhirnya Tuhan Menjawab Doa Kami Akhirnya Kami Bisa 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 Mendapatkan Berkat Dari Tuhan Seorang Anak Laki Laki Dan Butuh Perjuangan Yang Tidak Mudah Juga Untuk Mendapatkan Seorang Anak Kami Menunggu Kurang Lebih Dua Tahun Akhirnya Kami Mendapatkan Seorang Anak Yang Pertama Dan Setelah Sembilan Bulan Mengandung Pada Saat Akan Melahirkan Anak Kami Yang Pertama Kami Juga Merasa Bingung Khususnya Saya Sebagai Ibu Yang Melahirkan Mengalami Kontraksi Yang Cukup Lama Kurang Lebih Satu Hari Untuk Anak Kami Bisa Lahir Dan Itu Butuh Perjuangan Dari Kami Berdua Saya Dan Jeffrey Jeffrey Terus Menampingi Saya Itu Tidak Mudah Itu Berjalan Kurang Lebih Satu Hari Baru Renhat Lahir Tidak Disangka-sangka Setelah Kurang Lebih 4-5 Bulan Usia Renhat Lahir Itu Saya Mengandung Lagi Anak Kedua Dan Itu Berkat Dari Tuhan Jadi Di Saat Saya Menjaga Renhat Yang Masih Sekitar 4-5 Bulan Saya Harus Mengandung Lagi Dan Melahirkan Juga Di Tahun Yang Berbeda Tetapi Bulan Yang Sama Jadi Merupakan Suatu Kerepotan Yang Luar Biasa Bagi Kami Tapi Itu Adalah Suatu Anugrah Setelah Kami Menunggu Sekitar Kurang Lebih Dua Tahunan Itu Awal Awalnya Membuat Kami Semakin Cinta Lagi Semakin Bangga Punya Allah Seperti Tuhan Yesus Yang Selalu Memelihara Kami Memproteksi Kami Dan Memberika Berkatnya Pasti Tepat Pada Waktunya Dan Anak Anak Kami Bertumbuh Luar Biasa Pada Kurang Lebih Kelas Tiga Atau Dua SD Kami Melihat Ada Sedikit Masalah Di dalam Cara Mereka Berdua Anak Kami Belajar Melihat Adanya Ketidak Sinkron Antara Apa Yang Dia Ingin Ungkapkan Dengan Apa Yang Dia Ingin Katakan Itu Tidak Sinkron Jadi Ada Masa-masa Dia Ingin Mengatakan Sesuatu Yang Panjang Lebar Dia Ingin Bercerita Tetapi Dia Tidak Bisa Mengeluarkan Kata-kata Yang Tepat Jadi Kita Berdua Harus Mengirangkan Apa Yang Dia Katakan Itu Kami Melihat Di Anak Kedua Kami Dan Anak Pertama Kami Lebih Kepada Angka Atau Bilangan Jadi Ada Saat-saat Di mana Dia Kalau Bertemu Dengan Angka Bertemu Dengan Penjumlahan Perkalian Pembagian Akar Itu Anak Kami Yang pertama Dia Akan Sedikit Takut Jadi Bisa Dibilang Untuk Mata Pelajaran Matematika Dia Akan Sangat Sangat Butuh Hati Yang Tenang Untuk Mengerjakan Hal itu Itu Tidak Mudah Akhirnya Kami Berinisiatif Untuk Menanyakan Hal ini Kepada Orang Yang Lebih Paham Akan Masalah Anak-anak Dan Akhirnya Kami mendapat Klu Bahwa Anak kami Yang pertama Dan kedua Ini Diberikan Oleh Tuhan Adalah Special Special Need Untuk Disleksia Dan Setelah Ditelusuri Hal itu Pun Waktu Saya Kecil Itu Juga Terjadi Jadi Bisa Dibilang Itu adalah Turunan Melalui Saya Jadi Ada Beberapa Masa Dimana Saya Pun Mengalami Kesusahan Untuk Mengatakan Sesuatu Hal Itu Butuh Berfikir Yang berulang-ulang Untuk Apa ini Aku mau Ngomong Apa Itu Yang Dialami Oleh Anak Kedua Saya Saya Pun Mengalami Hal Yang Sama Setelah Saya Urut-urutkan Lagi Tapi Bagi kami Itu adalah Suatu anugerah Dimana Berarti kami Harus Benar-benar Menjagai Anak-anak kami Memperhatikan Anak-anak kami Karena mereka Adalah spesial Yang dikasih Yang dikasih Dari Tuhan Dan pasti Tuhan Tidak Akan Lepaskan Begitu Saja Jadi Kami pun Akhirnya Menemui Pakar Yang Lebih Paham Akan Hal ini Dan Beliau Juga Membantu Anak-anak kami Sampai Sekarang Di usia Anak-anak kami Yang sudah Menginjak Remaja Beliau Selalu Mendampingi Anak-anak kami Saat belajar Dan Bersyukur Saat ini Mereka Mulai Bisa menata Apa yang Mereka Harus Lakukan Jika Ada Hal-hal Yang Mereka Stuck Di situ Jadi Masalah Penguapkan Keinginan Bahasa Tata Bahasa Ada Juga Yang Tentang Bilangan Matematika Itu Dibantu Oleh Seseorang Yang Dipakarnya Dan Itu Tidak Mudah Memang Khususnya Buat Anak-anak kami Juga Yang Menjalannya Setiap Hari Di sekolah Dan Ada Saat Dimana Akhirnya Kami Memutuskan Di Waktu Kelas 2 SD Itu Kami Memutuskan Untuk Memindahkan Anak-anak kami Tidak Di Formal School Tetapi Ke Free School Itu Alasan kami Karena Mereka Mempunyai Special Need Dan Itu Awalnya Memang Membantu Jadi Cara Berpikir Mereka Pola Belajar Mereka Adalah Tidak Begitu Tegang Di Sekolah Tetapi Mereka Dengan Bermain Belajar Mereka Bisa Memahami Apa yang Harus Mereka Kerjakan Di Sekolah Tugas Tugas Apa yang Guru Ingin Melakukan Mereka Akhirnya Bisa Dan Puji Tuhan Di Saat Mereka Remaja Ini Salah Satu Dari Anak kami Memutuskan Untuk Pindah Lagi Ke Formal School Dan Maupun Tidak Mudah Tapi Dia Semangat Untuk Belajar Contoh Dari Opanya Untuk Selalu Bekerja Keras Maupun Tetap Di Sekolah Tapi Dia Bekerja Keras Untuk Memahami Pelajaran Yang Dia Lalui Pada Hari Itu Dan Kami Tetap Berdoa Semoga Anak kami Yang kedua Juga Nantinya Dia Ada Keinginan Dari hatinya Untuk Formal School Kami Akan Mendukung Juga Itu Juga Merupakan Teladan Juga Dari Papi Apapun Yang Anak Anak Inginkan Itu Positif Itu Berguna Tapi Mendukung Sepenuhnya Maupun Keliatannya Mustahil Diwujudkan Tetapi Beliau Pasti Oke Mengatakan Oke Dan Siap Dan Sikap Seperti Itu Dan Kami Terus Berdoa Buat Keluarga Kami Maupun Tidak Mudah Tetapi Kami Yakin Tuhan Selalu Beserta Dengan Kami Ketika Kami Mengetahui Bahwa Kedua Anak Kami Memang Ada Gejala Disleksia Sempat Kami Merasa Sedih Dengan Keadaan Ini Tetapi Sebagai Orang Tua Kami Mau Terus Berpikir Positif Dan Mendukung Keberadaan Anak Kami Ketika Mereka Kecil Saya Dan Lina Sering Melihat Anak Kedua Kami Edward Senang Mengambil Suatu Benda Dan Memukul Dimana Mana Dan Hari Demi Hari Kami Memperhatikan Sepertinya Kita Harus Melihat Lebih Jauh Lagi Apa Yang Ada Di Dalam Diri Anak Kami Kedua Ternyata Anak Kami Edward Ini Meskipun Ada Kekurangannya Tetapi Tuhan Memberikan Hal-hal Yang Baik Dalam Diri Anak Kami Dan Kami Menemukan Bahwa Memang Secara Akademis Mereka Tidak Terlalu Baik Tetapi Tuhan Memberikan Satu Talenta Yaitu Dia Bisa Bermain Musik Yaitu Drum Sejak Kami Mengetahui Bahwa Anak Kami Edward Senang Sekali Bermain Mengikuti Haluan Musik Dengan Sambil Memukul Benda Apapun Kami Coba Untuk Men Support Dia Untuk Mengikuti Les Drum Puji Tuhan Tidak Lama Waktu Berlalu Kami Melihat Bahwa Inilah Talenta Yang Tuhan Sudah Berikan Bagi Anak Kami Dan Kami Menjadi Semangat Lagi Untuk Terus Mendukung Anak Kami Dan Melalui Talenta Yang Sudah Tuhan Berikan Mereka Akhirnya Bisa Melayani Tuhan Inilah Yang Kami Lihat Bahwa Papi Kami Memberikan Teladan Yaitu Untuk Melayani Tuhan Dan Juga Anak Pertama Kami Renhan Memang Dari Kecil Sebenarnya Dia Suka Nyanyi Setiap Hari Dia Pegang Maik Maik Plastik Dan Memuji Tuhan Kami Ingat Waktu Beberapa Tahun Yang Silam Disini Ada Diadakan Doa Gerbang Pagi Nah Saat Itu Mereka Masih Umur Dua Tiga Tahun Dan Setiap Harinya Kami Membawa Mereka Ke Gereja Menggedong Mereka Dan Setelah Itu Mereka Mempraktekan Di rumah Sambil Memegang Maik Mengangkat Tangan Menyanyikan Lagu Lagu Yang Mereka Dengar Setiap Hari Setiap Pagi Di Gereja Dan Anak Kami Renhan Memang Punya Talenta Untuk Nyanyi Dari Kecil Dia Suka Sekali Memuji Tuhan Dan Mungkin Dia Mencontoh Isdeh Saya Lina Yang Memang Diberikan Tuhan Talenta Untuk Memuji Dan Melayani Tuhan Dengan Talenta Yang Sudah Tuhan Berikan Mereka Ingin Melayani Tuhan Di Dalam Ibadah Anak Dan Memang Dari Mulai Orang Tua Lina Papi Yang Melayani Tuhan Kami Sendiri Juga Di Gereja Kami Bisa Melayani Tuhan Di Dalam Pujian Anak Kami Juga Sampai Saat Ini Bisa Melayani Tiga Generasi Ini Kami Terus Melayani Tuhan Tidak Terputus Kami Bersyukur Untuk Kasih Tuhan Dalam Keluarga Kami Ada Satu Ayat Firman Tuhan Yang Kita Ambil Dalam Amsal 13 Ayat 22 Orang Baik Meninggalkan Warisan Bagi Anak Cucunya Di dalam Firman Tuhan Ini tentunya Bukan Warisan Harta Kekayaan Tetapi Warisan Rohani Yang Papi Berikan Bagi Kami Sekeluarga Itulah Hal Yang Terpenting Yang Bisa Kami Lakukan Atau Kami Bisa Meneladani Seorang Papi Yang Takut Akan Tuhan Dan Juga Kesetiaan Terhadap Keluarga Anak Dan Istrinya Dan Biarlah Melalui Warisan Rohani Yang sudah Diberikan Kepada Kami Semuanya Kami Akan Terus Berjalan Bersama Dengan Tuhan Di dalam Kondisi Apapun Baik Dan Buruk Kami Tetap Percaya Bahwa Tuhan Selalu Menyertai Kami Jadi Kesimpulan Dari Kesaksian Kami Pada Saat Ini Cinta Tuhan Itu Nomor Satu Warisan Yang Paling Berharga Itu Adalah Warisan Iman Warisan Untuk Tetap Melayani Apapun Kondisi Apapun Keadaan Keluarga Kami Baik Buruk Senang Susah Tetap Dalam Genggaman Tangan Tuhan Tetap Dalam Pelayanan Kita Masing-masing Tuhan Tidak Akan Tinggal Diam Tuhan Pasti Turun Tangan Tuhan Pasti Menyanggupkan Kita Semua Tetap Selalu Percaya Bahwa Tuhan Bekerja Dan Selalu Melindungi Kami Kami Juga Mengajak Para Keluarga Muda Apapun Kondisi Keluarga Kita Kita Tetap Mencintai Keluarga Kita Kita Tetap Berusaha Semaksimal Mungkin Bersama Dengan Tuhan Libatkan Tuhan Dalam Keadaan Apapun Untuk Menjagai Melindungi Memelihara Keluarga Kita Dan Ajaklah Keluarga Kita Untuk Sama-sama Melayani Dalam Dalam Pekerjaan Tuhan Apapun Bidangnya Itu Tidak Apa-apa Tetapi Semua Itu Harus Berkenan Di Mata Tuhan Demikianlah Kesaksian Kami Berdua Kami Semua Semua Sudah Sudah Diberkati Melalui Kesaksian Jeffrey Dan Lina Yang Menunjukkan Bagaimana Kesetiaan Tuhan Kepada Setiap Keluarga Demi keluarga Bahkan Dari keturunan Kepada keturunan Saya Sungguh Percaya Bahwa Tiga Generasi Itu Adalah Sesuatu Yang Tuhan Kehendaki Untuk Terus Kita Bawa Di hadapan Tuhan Dan Hati Tuhan Ada pada Tiga Generasi Ingat Tuhan Selalu Menyebut Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakob Tiga Generasi Kita Menyaksikan Bagaimana Lina Dan Jeffrey Menyaksikan Kehidupan Dari Pak Petrus Bu Petrus Yang Memang Sejak Dari Muda Melayani Yang Mendedikasikan Hidupnya Untuk Pelayanan Di Gereja Saudara Kita Tahu Juga Pak Petrus Adalah Legend Di Dalam Musik Kulintang Dan Kemudian Dikombinasikan Juga Dengan Angklung Sehingga Saya Berani Sampaikan Sebetulnya Indonesia Atau Kita Semua Berhutang Saudara Terhadap Pak Petrus Dan Keluarga Ini Bagaimana Mereka Mendedikasikan Hidupnya Untuk Perkembangan Atau Pelestarian Musik Tradisional Kulintang Dan Angklung Ini Dan Kita Percaya Pak Petrus Sudah Finishing Well Dan Finishing Strong Kenapa Saya katakan Demikian Karena Dia sudah Memelihara Imannya Sampai Garis Akhir Dan Menjadi Kesaksian Yang Luar Biasa Bagi Kita Semua Finishing Strong Karena Ada Banyak Orang Orang Yang Sudah Disentuh Hidupnya Dan Mereka Sekarang Menjadi Orang Orang Yang Bisa Menggantikan Posisi Posisi Dari Pak Petrus Sebagai Insan Insan Kulintang Yang Bisa Menjadi Berkat Bagi Bangsa Dan Negara Ini Jadi Setelah Dari Seorang Petrus Kaseke Kemudian Lahirlah Anak-anak Cucu Cucu Tentu Dengan Ibu Petrus Lahirlah Generasi Generasi Yang Diberkati Tuhan Dipakai Tuhan Luar Biasa Kita Lihat Kita Kenal Siapa Jeffrey Lina Dan Anak-anaknya Yang Dipakai Tuhan Sejak Masa-masa Muda Mereka Mereka Sepenuhnya Memberikan Mendedikasikan Hidupnya Untuk Pekerjaan Tuhan Yang Luar Biasa Saya Percaya Karena Ada Sentuhan Sentuhan Tangan Tuhan Dan Juga Melalui Orang Tua Yang Begitu Luar Biasa Jadi Ini Mengkonfirmasi Bahwa Kalau Kita Sebagai Keluarga Sebagai Orang Tua Sebagai Generasi Pertama Kita Sungguh-sungguh Berpegang Pada Kebenaran Firman Tuhan Hidup Dalam Rancangan Rancangan Tuhan Setelah Kita Lihat Anak-anak Cucu Kita Diberkati Tuhan Dijagai Di Pelihara Oleh Tuhan Kita Tadi Dengar Kesaksian Kehidupan Suami Istri Jeffrey Lina Yang Juga Banyak Pergumulan Bagaimana Mereka Keseluruhan Mendapatkan Anak Bahkan Mendidik Anak Setelah Diberi Tidak Mudah Tapi Kita Lihat Sampai Hari Ini Eben Heser Selamat Mereka Ditolong Tuhan Diberkati Tuhan Saya Rindu Kita Membaca Dari Masmur 112 Ayat 1-3 Masmur 112 Ayat 1-3 Demikian Firman Tuhan Judul Perikopnya Bahagia Orang Benar Haleluya Berbahagialah Orang Yang Takut Akan Tuhan Yang Sangat Suka Kepada Segala Perintahnya Anak Cucunya Akan Perkasa Di Bumi Angkatan Orang Benar Akan Diperkati Harta Dan Kekayaan Ada Dalam Rumahnya Kebajikan Tetap Untuk Selamanya Puji Tuhan Sudah Luar Biasa Dikatakan Berbahagia Orang Yang Takut Akan Tuhan Yang Suka Kepada Segala Perintahnya Saya Melihat Pak Petrus Sejak Dari Awal Gereja Petani Di Salah Tiga Ini Berdiri Beliau Salah Satu Senior Di Gereja Ini Dan Saya Mengikuti Selama 25 Tahun Kehidupan Pak Petrus Luar Biasa Menjadi Teladan Yang Sangat Baik Dalam Kerendahan Hatinya Kelemah Lembutan Sikapnya Dan Juga Saya Melihat Kemurahan Hatinya Luar Biasa Warga Ini Jadi Berkat Yang Begitu Banyak Kepada Belajar Maka Saya Katakan Pak Petrus Guru Saya Mentor Saya Coach Life Saya Dan Setelah Kita mendengar Kesaksian Dari Anaknya Mantunya Yaitu Jeffrey Dan Lina Ayo Tetapkan Hati Bersama Setiap Keluarga Setiap Kita Jagai Keluarga Kita Hiduplah Dalam Takut Akan Tuhan Dan Sukai Segala Perintah Ikuti Dan Tetapi Juga Untuk Anak Cucu Kita Keturunan Keturunan Kita Dan Itu Terjamin Salah Satunya Bukti Adalah Keluarga Pak Petrus Keluarga Jeffrey Dan Lina Ayo Sudah Sekali lagi Sebagai Amba Tuhan Sebagai Gembala Sidang Saya Mendorong Jemaat Jemaat Komitmen Kandiri Saudara Dedikasikan Diri Saudara Untuk Setia Kepada Tuhan Setia Kepada Firmanya Setia Kepada Pekerjaan Tuhan Melalui Pelayanan Yang kita Bisa Berikan Untuk Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Lihat Anak Cucumu Pasti Diberkati Sesuai Dengan Apa Yang tertulis Dalam Firman Tuhan Kiranya Tuhan Terus Memberi Semangat Buat Kita Semua Membuka Hati Kita Lebih Lagi Memberi Pengertian Yang Lebih Lagi Dan Kita Terus Maju Maju Dan Terus Maju Tidak Pernah Mundur Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Apa Yang Boleh Kami Dengar Satu Kesaksian Yang Indah Yang Membuktikan Bahwa Firman Mu Itu Ya Dan Amin Firman Mu Itu Kebenaran Terjadi Pada Saat Kami Melakukannya Dengan Sepenuh Hati Firman Mu Tergenapi Bapak Kami Tidak Bimbang Ragu Dengan Kebenaran Firman Kami Akan Pegang Kuat Kuat Kami Mau Hidup Dalam Firman Dan Kami Mau Dedikasikan Seluruh Hidup Kami Untuk Menyenangkan Tuhan Dan Juga Melayani Sesama Kami Berkati Sekali lagi Keluarga Jeffrey Lina Dan Anak-anak Semua Bahkan Lefran Indri Dan Anak-anak Yang Juga Berkati Biar Keturunan Keturunan Pak Petrus Menjadi Keturunan Yang Perkasa Di Bumi Keturunan Yang Diberkati Tuhan Dimanapun Mereka Berada Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Demikian Juga Untuk Bupi Terus Berkati Dia Di usia Yang Makin Bertambah Dia Tahu Dia Tidak Seperah Sendiri Ada Tangan Tuhan Yang Menyertai Dan Ada Tangan Keluarga Besar Yang Selalu Menopang Terima Kasih Kami Ucap Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Terima Tolong Tuhan Kami 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 Tirun Kami Tuhan KE Terima kasih telah menonton